Seorang ibu dan anak ini tak mampu menahan tangi saat mengetahui kondisi mata sang anak yang minusnya bertambah signifikan. Usai mengikuti pemeriksaan mata yang digelar Jabar Bergerak di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tajur, Kota Bogor pada Rabu pagi. Kondisi ini terjadi setelah dua tahun ini mengikuti proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Ketua Jabar Bergerak Kota Bogor Yanti Rahim menuturkan, gadget sangat mempengaruhi kondisi mata anak, terutama selama proses belajar secara daring. Di mana waktu bermain anak selama pandemi kerap dihabiskan dengan penggunaan gadget. Sementara itu Ketua Bidang Kessling Jabar Bergerak Dr. Anissa Hadi Winata mengungkapkan, penggunaan gadget tidak boleh lebih dari dua jam dalam sehari. Selain asupan gizi yang tidak seimbang, lanjut Anissa penggunaan gadget di ruang minim cahaya bahkan gelap sangat berbahaya bagi kesehatan mata, terlebih lagi jika digunakan sambil rebahan. Dari 500 anak yang diperiksa sementara, 50 persen lebih mengalami peningkatan dan menderita mata minus. Seperti yang kita ketahui kan pandemi itu anak-anak itu jenisnya daring ya, itu kan mereka jiwa bermainnya masih ya, masih ada ya, tapi itu kan tidak boleh keluar kan, tidak boleh keluar rumah. Jadi apa sarananya? Ya nonton TV, gadget itu aja, game-game-game itu kan yang membuat mereka itu jadi betah di rumah. Dan mereka terus dengan gadget itu radiasi apa segala macam itu lah yang membuat anak-anak itu jadi naik ininya, apa namanya minusnya. Atau mungkin anaknya yang dari nol bisa juga jadi minus seperti itu. Itu banyak banget ya kasus-kasus yang kita temukan anak-anak itu surprise, kaget banget gitu kami. Karena ada anak yang minusnya setelah diperiksa itu tinggi banget, ntar ini nggak pakai kacamata. Kalau misalkan selama 2 tahun ini adalah kan daring ya, daring itu menggunakan gadget. Lalu penggunaan gadget maksimal aja satu hari itu adalah hanya 2 jam. Dari 24 jam ya, tapi kan di rumah mau ngapain lagi? Mereka pasti nonton TV, mereka pasti menggunakan handphone. Sekarang kan ya eranya sosial media, Youtube dan lain-lain. Jadi pasti mereka tetap menggunakan layar. Memang banyak sekali kasusnya di kota Bogor dari 500 awal kemarin yang kita periksa saja, yang memiliki kelainan mata itu ada 250 anak. Dan memang sangat mengejutkan, minusnya pun sangat tinggi. Ada anak yang minusnya sampai dengan 13, ada minus 9. Dan bahkan anak itu belum pernah sama sekali menggunakan kacamata. Yang pasti karena gadget. Karena alhamdulillah untuk asupan gizi saya memberikan ini. Yang benar gitu dari sayuran, buah, gitu. Tapi saya yakin itu dari gadget, ya bisa disalahkan juga. Karena dia sehari-harinya emang sendiri. Tidak ada teman dia, alasannya karena saya tidak ada teman. Jadi mainannya itu gadget. Bagi para orang tua, diminta untuk tetap memperhatikan dan lebih bijak dalam memberikan ruang bagi anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Serta pentingnya memberikan asupan gizi yang baik dan seimbang untuk kesehatan mata anak. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.